10 XP lagi, gue bisa naik ke level 50 dan naik ke Equilibrium 4 Halo semuanya, kembali lagi di channel gue, Agung Bayu 025 Dan ya guys, di video kali ini gue mau bagi cerita aja Karena kebetulan akun pribadi gue ya Cuman satu ya, gue gak ada akun lain temen-temen ya Gue belum sempet bikin akun kedua dan ketiga Gue sih niatnya bakal ngikutin saran kalian ya Karena banyak yang bilang waktu live stream Bang, mending bikin akun dua, akun tiga Yang dimana buat farming atau istilahnya Nimbun Stellar Jet Jadi setiap banner nantinya, gue bisa gacha Dan ya, walaupun progresnya gak setinggi akun utama Tapi setidaknya setiap banner gue bisa review secara langsung dengan build pribadi gue Tapi itu kita pikirin nanti aja, bisa jadi iya, bisa jadi enggak Btw kita fokus ngebahas akun gue yang udah level 49, kurang satu kali masuk lagi ya Ini dari 54, 30, per 54, 40, 10 XP lagi Gue bisa naik ke level 50 dan naik ke equilibrium 4 Jujur aja temen-temen ya, buat akun gue Gue juga heran ya, beberapa temen-temen konten kreator Gue liat itu udah level 50 di 2, 3 atau bahkan 4 hari yang lalu Jujur gue bingung ya, mereka dapet XP-nya dari mana Cuman, sepertinya sih mereka membakar Stellar Jet untuk naikin XP alias beli Trailblaze Power cukup sering ya, yang dimana itu jarang banget gue lakuin Gue kadang-kadang beli, cuman jarang banget temen-temen ya Gak tiap hari Mungkin kalau kalian rajin beli ya, 1-2 kali per hari Ya, kurang lebih 120 Stellar Jet perhari di spend ke Trailblaze Power Kemungkinan besar kalian juga udah nyampe di level 50 kemarin atau bahkan 2-3 hari sebelumnya Tapi kalau akun gue, kebetulan baru kali ini atau baru hari ini bisa nyentuh di level 50 Dan gue masih nyimpen beberapa Trailblaze Full ya TP gue masih ada 5 yang nantinya akan kita langsung coba untuk bakar relic Karena itu adalah concern utama gue Karena di video gue yang ini, gue bilang bakar relic 40 tuh gak worth it Dan kita akan buktiin temen-temen apakah di level 50 jauh lebih worth it atau tidak Let's go Oke temen-temen, gue mau kasih sedikit saran aja ya Karena ketika kalian naik ke level 50 atau equilibrium 4 Itu kalian akan membuka limitasi karakter kalian Yang dimana bisa loncat ke level 70 Atau ascension yang ke 5 temen-temen Dan itu butuh bahan yang cukup mahal Jadi saran gue sih ya Untuk team explore setidaknya kalian siapin dulu untuk naik ke level 70 nya Terutama untuk bahan-bahannya Contoh disini gue udah nyapin ada 20 Untuk sele gue juga udah nyapin ada 20 Untuk si MC Fire ini kayaknya gratisan ya Dari naik-naikin level juga udah pasti bisa ke 70 Ini juga rasa Natasha juga bahkan udah gue siapin supaya bisa naik ke level 70 Jadi gue gak kagok-kagok banget Dan juga siapin kredit yang banyak temen-temen Karena buat naikin levelnya itu butuh banyak banget resource Bahkan gue jujur aja gak pede dengan total resource gue buat naikin light cone Dan juga naikin level hero gue Kredit gue cuma 1 juta dan gue rasa masih kurang temen-temen ya Cuman ya kita coba aja temen-temen ya Dan menurut gue untuk teori nahan-nahan equilibrium itu rada kurang oke lah ya Karena setiap kalian naikin equilibrium itu dungeonnya memang lebih sulit Tapi resource-nya jauh lebih banyak Tapi coba gimana menurut kalian temen-temen Kalau emang sangat-sangat minim ya Atau kalian tersesat karena terlalu banyak bekar relik Yang sehingga tim kalian buat explore juga kurang Mungkin nahan equilibrium terlihat make sense Cuman ya jangan kelamaan temen-temen ya Sayang banget karena naik equilibrium resource kalian juga jauh lebih banyak Oke ini karena kurang lagi 1 kita buktiin aja temen-temen ya Nanti kita akan bakar beberapa full untuk bakar relik di level 50 Cuman kita coba bakar relik di level under 50 dulu ya Sekali aja temen-temen buat buktiin kita dapetnya berapa Oke gue langsung pake full gue aja ya Oke ada 60 kita coba bakar untuk si sale aja Oke langsung temen-temen ya Kita di difficulty 3 ya Disini kalian hanya mendapatkan garansi 1 bintang 5 aja Tidak ada kemungkinan dapet 2 bintang 5 Dan ya temen-temen udah beres ya Ini adalah yang kita dapetkan Kalau kalian bakar di TL under 50 Atau di equilibrium 3 ya Hanya mendapatkan 1 bintang 5 Bintang 4 nya juga ya segini-segini aja Tapi lagi-lagi gacha Dan seperti biasa gacha relik gue busuk Oke kita cek dapetnya Oke ya Yaudah lah ya Ini gak usah kita cek lah ya Intinya kita langsung naik ke level 50 temen-temen Kita langsung cek juga Susulit apa untuk tes equilibrium nya Dan juga fitur-fitur apa aja yang kebuka Kalau kalian udah nyampe di level 50 Tuh ujian equilibrium 4 Oke langsung kita coba temen-temen ya Udah ada di mission ujian equilibrium 4 ya Disini kita bisa dapet 3 gacha standar Beberapa bahan dan juga beberapa kredit Langsung kita tes ya temen-temen ya Apakah sesulit itu Mari kita coba Soalnya untuk ujian equilibrium 2 dan 3 Itu gue jujur aja gak ada kesulitan sama sekali ya Bahkan pada saat itu gue belum nge-build segimana-gimana banget Yang harusnya nih sama aja sih ya Oke disini lokasinya Ujian equilibrium levelnya 60 Kayaknya hanya dengan 1 tim ya Oke kalau 1 tim ya kita pake tim SNI aja Oke ada 2 boss Kita coba lawan si ini dulu dah ya Yang gampang dulu guys yang kuantumnya Yang weaknessnya kuantum ya Oke beres temen-temen ya Oke tamat temen-temen ya Ujian equilibrium 4 ternyata mudah ya Gue kira sulit ada tantangannya Ternyata tidak ada tantangannya sama sekali Lumayan dapet stellar jet tipis-tipis Kita keluar stage aja Dan kita langsung cek kira-kira Dapet apa aja sih Kalau udah masuk di equilibrium 4 Let's go Oke temen-temen pertama-tama kita ambil dulu hadiah level ya Kalau udah level 50 dan menyelesaikan ujian equilibrium Langsung ke pom-pom temen-temen ya Kita ambil cashback rewardnya dulu Dan ya kita temen pom-pom Kita akan mengambil hadiahnya Level 50 dapet bahan-bahan lumayan Dapet item gacha juga Tiket gacha Nice Untuk hadiah peningkatannya Ini sama kayak tadi ya Dapet beberapa bahan dan juga 3 item buat gacha Standard banner Jadi kita total dapet 4 bahan gacha standard banner Dan juga kalian bisa cek ya Setelah meningkatkan equilibrium ke level 4 Yang jelas monster akan menjadi lebih kuat Dan tentunya Kamu bisa mendapatkan hadiah material yang lebih berharga Setelah mengalahkan monster Dan juga max level kita bisa meningkat ke level 60 Langsung aja kita cek temen-temen Kira-kira resource-nya yang beda apa aja Agak beda sama waktu kita naik dari 30 ke 40 ya Itu ngebuka fitur sintesis Cuman kalau 40 ke 50 Sepertinya gak banyak fitur yang kebuka baru Karena udah semua kebuka di equilibrium sebelumnya Menaikan equilibrium keempat Itu memang semata-mata hanya meningkatkan difficulty Dan juga mendapatkan resource-resource yang lebih tinggi Rarity-nya Tapi temen-temen kita langsung coba naikin aja ya Untuk karakter-karakter gue Disini gue naikin si Sele dulu aja Ini kita juga udah punya bahannya Dan ya temen-temen Kira-kira dari 60 ke 70 Satu unit kalian membutuhkan bahan sebanyak ini temen-temen ya Untuk kreditnya kalian butuh 80 ribu untuk nge-asen Dan untuk meningkatin ke level 70 Kalian butuh 132.700 kredit Dengan lumayan banyak bahan XP karakter Kita langsung naikin aja Kita mentokin si Sele ya Akhir level 70 Sele gue Dan tentunya kita dapet cashback Lumayan bahan gacha Dan untuk trace-nya Akan terbuka juga Untuk beberapa titik ya Terutama yang gini ya Ini penting banget temen-temen Nambahin basic stat Attack 6% Nambahin kredit demik 8% Bagus banget Cuman kalau saran gue ya Si Sele kalian fokusin ke ultimate-nya terlebih dahulu Kita naikin ultimate dulu Kita naikin ini juga deh Attack boleh lah ya Nice Ini nanti bisa gue cicil-cicil lagi Begitu juga ntar gue bakal naikin juga Untuk Natasha Bro-nya dan MC Fire gue Sebagai team explorer ya Oke kita lanjut temen-temen Pembahasan utama Kira-kira ya Bahan-bahan apa yang berbeda Dengan level under 50 Pertama dari Kalix Golden-nya temen-temen Kalian bisa cek hadiahnya Kita coba aja Teleport Kita sekarang udah bisa masuk Ke difficulty 5 Yang dimana Untuk hadiahnya temen-temen ya Kalian tidak lagi mendapatkan Yang berwarna hijau Kalian hanya mendapatkan Yang berwarna ungu Dan juga berwarna biru Yang jelas Value-nya jauh lebih tinggi ya Dan jauh lebih banyak Ketimbang kalian bakar 10 Treblest Power Di difficulty 4 Itu juga berlaku Dengan Kalix Golden-nya Di Light Coon Dan juga Credit Credit kalian bisa dapet Jauh lebih banyak Untuk setiap masuk Untuk Kalix Crimson Sekarang sudah ada Rarity yang berwarna ungu ya Atau Kalau di game Biasanya yang epic ya Berwarna ungu Yang dimana ini digunakan Untuk nge-trace ke level Yang jauh lebih tinggi lagi Seperti gue naikin Sele tadi Gue butuh yang warna ini Temen-temen ya Ini yang bisa kalian dapetin Di crafting tentunya Jadi jual bi-worth it Kalau kalian naikin Difficulty kalian terlebih dahulu Atau kalian juga bisa dapetin Di Battle Pass Setiap Battle Pass Kalian juga dapet Bahan-bahan ginian Bisa milih Dan buat kalian Mau top up Battle Pass Silahkan coba cek di OneNine.id Karena aman legal Top up nya Terpercaya Cek deskripsi Begitu juga dengan Dungeon-dungeon yang lain Tentunya setelah kalian Naikin equilibrium Difficulty yang meningkat Tapi reward yang kalian dapetkan Juga jauh lebih banyak Tapi teman-teman Yang paling penting Kita harus cek Untuk Gacha Equipment nya Kira-kira Dapetnya Berapa Tadi udah kita cek ya Untuk yang under 50 Hanya bisa dapet Satu bintang 5 Sekarang kita cek Level 50 Dapetnya berapa Let's go Kita tetap gacha Di punya Sele ya Dan kayak ntar malem Gue bakal Lifetream full all in Gacha Relic aja teman-teman ya Udah kebuka Di difficulty 4 Langsung aja kita cek Teman-teman ya Disini yang berlevel 70 Si Sele gue doang Semoga kuat Gue sih gak yakin Cuman kita tes aja Teman-teman Dan ya teman-teman Ternyata masih bisa-bisa Kelar aja ya Walaupun masih Membutuhkan waktu Yang lebih lama Sedikit Dan ya Teman-teman Kita dapet 2 bintang 5 Di level 50 Tapi saya pengetahuan gue ya Ini Hitungannya hoki Karena gak selalu Ngedrop bintang 5 2 kali Untuk relicnya Di setiap Masuk ke Dungeon relic Jadi tetap Hitungannya Gacha Tapi kalau secara matematika Di level 50 Kalian gacha relic Memang hanya bisa Ngedrop 1 Tapi di level 50 Kalian bisa Ngedrop relic bintang 5 Lebih dari 1 Alias 2 Tapi dengan chance Gak 100% Dan ya teman-teman Kita lanjut Ke fitur terakhir Yang misalnya kalian lakukan Kalau udah di level 50 Yaitu di Simulated Universe Yes Ketika kalian sudah Nyampe di Level 50 Atau kebuka di Equilibrium 4 Simulated Universe Juga update Teman-teman ya Yang dimana Untuk dunia 5 Melawan Kafka Kalian kebuka Difficulty baru Alias difficulty 2 Dimana Kafka nya Akan berlevel 72 Yang sebelumnya Hanya berlevel 60 Begitu juga Dengan si Kokolia teman-teman ya Ini juga Bakal gue tes Nanti ketika Di live stream Disini kalian bisa Melawan Kokolia Dengan level 72 Yang sebelumnya Hanya di level 65 Dan se Pengetahuan gue Ini dificultnya cukup Rada rumit ya Tapi kalau kalian Dengan tim yang oke Tim yang solid Dan juga dengan Blessing yang wangi Harusnya masih bisa Bisa aja dikelarin Jadi teman-teman Itu dia semua penjelasan Ketika gue sudah Nyampe level 50 Lagi-lagi gue Nggak nyaranin kalian Gacha relik Di level 50 Maupun level 40 Karena gue dihujat Kemarin ya Dibilang menyesatkan orang Gue Nggak bercanda teman-teman ya Bebas teman-teman ya Kalian mau gacha relik Di level 40 Boleh Level 50 juga boleh Tapi secara matematika Emang lebih worth it Gacha di level 50 Tapi kalau secara matematika juga Lebih worth it Kalian gacha di level 60 Karena chance Bintang 5 Dua kali itu Jauh lebih besar Ujung-ujungnya Kalian kapan gacha relik Kan gitu kan Toh juga yang gacha relik Bintang 5 Di level 40 Ada kemungkinan Reliknya sekarang udah jadi Dan udah solid Setinggal level 50 Dia nggak usah gacha relik lagi Dan yang gacha relik Di level 50 Belum tentu reliknya Lebih bagus Daripada yang gacha level 40 Karena ujung-ujungnya Ini semua game gacha Reliknya gacha Karakternya gacha Lightkunnya gacha Jadi tergantung dari Hoki masing-masing That's it videonya teman-teman Silahkan di like Video ini kalau kalian suka Di like aja kalau nggak suka Dan jangan lupa Kalian komen di bawah Kalau kalian gacha reliknya Di level berapa Atau kalian tim yang nggak pernah gacha relik Gue respect sih Oke segitu aja videonya Gue ingetin juga Ini adalah hari terakhir Kalian bisa ikutan giveaway Dari OneNine.id 5 supply pass Besok akan kita undi Semoga kalian beruntung Sampai jumpa di video-video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax